Hai guys, selamat datang di channel saya Jadi kemarin itu aku habis cek and recheck video apa aja yang udah pernah aku bahas gitu ya Dan ternyata emang lumayan banyak banget video yang udah pernah aku bahas Salah satunya yaitu video tentang aku pengalaman selama aku hamil Kemudian pengalaman aku selama melahirkan Dan juga pengalaman aku dalam memilih hasil booster Dan sampai akhirnya aku tuh tertarik banget buat membahas video tentang aplikasi apa aja yang biasa aku pake selama aku hamil Bahkan sampai aku punya anak sekarang tetap aku pake aplikasinya Dan kalian gak perlu khawatir, bakalan menghabiskan banyak memori ya kan Karena yang dipake ini aplikasinya cuma satu, tapi banyak banget fiturnya Aplikasi ini tuh bagus banget buat para calon orang tua gitu ya kan Para momi-momi muda, para new mom, apalagi orang tua yang udah punya anak sekalipun Ini wajib banget untuk download atau install aplikasi ini Karena ini aplikasinya tuh bermanfaat banget Nah tanpa perlu berlama-lama lagi Aku bakal ngebahas nih tentang aplikasi apa sih yang aku pake sampe sekarang Dan nama aplikasinya yaitu aplikasi Baby Billy Aplikasi Baby Billy ini merupakan aplikasi kehamilan dan juga parenting nomor 1 di Korea Selatan loh Dan tahun lalu Baby Billy ini sudah meluncurkan versi bahasa Indonesia nya Kemudian aplikasi Baby Billy ini dia sudah lebih dari 1 juta pengguna yang ada di seluruh dunia loh Aplikasi Baby Billy ini juga sudah bisa kalian download di Google Play Store untuk pengguna Android dan App Store untuk pengguna iPhone Terus di dalam aplikasi ini kalian bakalan ketemu bayi imut yang namanya itu Billy Nah si Billy ini bakalan berkembang seperti bayi anda yang ada di dalam rahim Nah si Baby Billy ini bakalan menyediakan informasi mengenai perkembangan janin secara keseluruhan Keren banget kan? Dan yang paling aku suka dari aplikasi Baby Billy ini Dia ini memiliki banyak banget artikel yang sesuai dengan perkembangan dari kita sendiri gitu Contohnya kayak misalnya kita lagi hamil nih Kemudian kehamilan kita itu sudah memasuki minggu ke-7 Nah disitu bakalan muncul nih artikel bermanfaat yang sesuai dengan usia kehamilan kita yang memasuki minggu ke-7 Itu dia tadi pembahasan awal seputar tentang aplikasi Baby Billy ini Nah yang kedua aku bakalan membahas fitur apa aja yang terdapat di dalam aplikasi Baby Billy Untuk yang pertama disini ada fitur saat ini kita Nah dimana fitur ini itu memberikan informasi yang berguna mengenai bayi anda sesuai dengan usia kehamilannya Yang kedua ada fitur komunitas BFF Dimana fitur ini merupakan komunitas gitu ya Tempat kalian yang mungkin sedang promil atau sedang hamil Atau mungkin membahas soal parenting Kalian bisa berbagi informasi gitu lah di dalam komunitas BFF ini Dalam artian di dalam komunitas BFF ini fiturnya itu kita bisa pakai sebagai sharing-sharing informasi gitu ya Misalnya kalian butuh pertanyaan tentang apa gitu ya kan Kalian bisa tanyakan nih di komunitas BFF Jadi mungkin sesama orang tua gitu ya kan bisa saling sharing informasi gitu Fitur selanjutnya yaitu fitur buku harian Nah dengan fitur ini kita tuh bisa mencatat perkembangan bayi dan juga bisa menyimpannya dalam bentuk BFF Keren banget loh Fitur selanjutnya yaitu fitur berat badan Nah dimana disini fitur ini tuh bisa digunakan oleh ibu hamil yang mungkin ingin mencatat perubahan berat badan Dan juga bisa memantau perubahan berat badannya nih dalam bentuk grafik Yang disediakan di dalam aplikasi Baby Billy ini dengan mudah Fitur selanjutnya yaitu berbagi keluarga Jadi fitur ini tuh bisa kalian gunakan dengan menggunakan buku harian bersama-sama dengan anggota keluarga yang kalian pilih Misalnya kalian memilih anggota keluarga suami kalian gitu ya kan Nah kalian bisa tulis buku harian kemudian kalian simpan dan kalian bisa berbagi dengan anggota keluarga yang kalian pilih sebelumnya nih Dan anggota keluarga dalam hal ini suami ya yang mungkin bisa kalian pilih itu bisa langsung membaca buku harian kalian gitu lah Itu dia tadi berbagai informasi mengenai fitur apa aja yang ada di dalam aplikasi Baby Billy ini Nah ada beberapa hal juga yang membuat aplikasi Baby Billy ini berbeda dengan aplikasi lainnya Kira-kira apa aja sih? Nah yang pertama aplikasi ini tuh menyediakan berbagai fitur yang digabungkan dalam satu aplikasi yang belum dimiliki oleh aplikasi lainnya Dan yang aku rasain emang kayak gitu sih dalam satu aplikasi tuh kayak lengkap banget gitu loh Kita hamil bisa pake aplikasi itu kemudian kita udah punya anak kita pengen tau perkembangan anak gitu ya kan Soal parenting ada juga di aplikasi Baby Billy ini Jadi emang bener-bener beda gitu loh dengan aplikasi lainnya Nah itu dia tadi berbagai macam informasi seputar tentang aplikasi Baby Billy yang bisa aku sampaikan ke kalian nih Gimana lengkap banget kan aplikasinya Apalagi buat para mama muda, para calon-calon orang tua Apalagi orang tua yang sudah punya anak gitu ya kan Anak bayi, balita Itu kayak wajib banget sih untuk download aplikasi Baby Billy ini gitu Jadi kalian wajib banget download aplikasi yang satu ini ya guys ya Aku ingetin sekali lagi kalau kalian ingin download aplikasi Baby Billy Kalian bisa langsung cari di Google Play Store Untuk yang pengguna Android dan juga App Store untuk pengguna iPhone Kalian tinggal search aja atau klik di pencarian Baby Billy Itu bakalan muncul aplikasinya dan kalian bisa langsung download secara gratis Oh iya jangan lupa ya untuk memberikan ulasan positif setelah kalian download aplikasi Baby Billy Oke langkah yang pertama karena disini aku pake iPhone Jadi aku langsung buka App Store dan klik searchnya Baby Billy Nah nanti bakalan muncul logo Baby Billy ya dan klik untuk install Setelah install kemudian kita buka aplikasinya dan kita pilih Bahasa Indonesia Setelah itu bakalan muncul nih muka si Baby Billy Disini kita pilih lanjut kemudian kita izinkan ya supaya kita bisa mendapatkan notifikasi dari Baby Billy Sebelum masuk ke aplikasinya nanti kita dikasih 3 pilihan nih Kita mau masuk dengan menggunakan akun apa Dan disini aku menggunakan akun email Buat yang belum daftar kalian bisa klik daftar ya Setelah klik daftar nanti kalian muncul 3 pilihan nih Nah disini aku karena sedang membesarkan anak jadi aku pilih yang sedang membesarkan anak Setelah itu kita bisa masukkan alamat email kita disini Setelah itu kita masukkan kata sandinya nih Ingat ya pilih kata sandi yang gampang diingat atau nggak kalian bisa catat nih Setelah itu kita bisa tulis deh nama dari anak kita Setelah itu kita pilih deh tanggal berapa ulang tahun anak kita Kemudian klik lanjut bagian kanan atas ya Nah disini bakal muncul nih apakah bayi anda kembar Nah disini ada pilihannya kalian bisa klik Terus ada pilihan apa hubungan anda dengan si kecil atau mamanya kah atau ayahnya ya kan Kemudian disini kita tulis nama panggilannya kita sendiri nih Jadi deh kita udah masuk di aplikasi Baby Billy Oke sekian video aku hari ini Semoga bermanfaat buat kalian See you on my next video Bye nama nya ya selamat menikmati